Blockchain beyond finance, how it's changing the world with J-Coin. Mari kita mulai dengan memahami dua konsep penting, blockchain dan kriptokaransi. Blockchain adalah teknologi dasar di balik sebagian besar kriptokaransi seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini merupakan ledger digital terdesentralisasi yang tersebar di banyak komputer di seluruh dunia. Informasi yang disimpan dalam blockchain tidak dapat diubah tanpa persetujuan mayoritas jaringan, menjadikannya sistem yang sangat aman dan transparan. Sementara itu, kriptokaransi adalah bentuk uang digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Bitcoin adalah salah satu contohnya, tetapi ada ribuan jenis kriptokaransi lain yang dikenal sebagai altcoin. Kita membahas keduanya bersama-sama karena kriptokaransi menggunakan teknologi blockchain untuk beroperasi. Dengan demikian, blockchain tidak hanya relevan dalam konteks kriptokaransi, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan kita di luar sektor keuangan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana blockchain melampaui aplikasi kriptokaransi dalam berbagai bidang, termasuk manajemen rantai pasokan, sistem pemungutan suara, dan verifikasi identitas digital. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu membawa Anda ke dalam dunia kriptokaransi. Saya Janu, dan di episode kali ini, kita akan menjelajahi beberapa aspek menarik tentang bagaimana teknologi blockchain melampaui kriptokaransi aplikasi dunia nyata. Penggunaan blockchain di luar sektor keuangan Blockchain tidak hanya relevan dalam konteks keuangan dan kriptokaransi. Teknologi ini juga telah menunjukkan potensinya untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita di luar sektor keuangan. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan blockchain yang menarik di luar dunia keuangan. Satu, manajemen rantai pasokan. Blockchain telah mengubah cara kita melihat dan mengelola rantai pasokan. Dengan memanfaatkan fitur transparansi dan imutabilitas blockchain, perusahaan dapat melacak asal-usul dan perjalanan produk dari sumbernya hingga ke tangan konsumen akhir. Ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas di seluruh rantai pasokan. Misalnya, petani kopi dapat menggunakan blockchain untuk membuktikan asal-usul kopi organik mereka, sementara konsumen dapat memverifikasi keaslian produk secara langsung. Dua, sistem pemungutan suara. Pemilihan umum yang aman dan transparan adalah fondasi demokrasi yang sehat. Namun, seringkali proses pemungutan suara tradisional, rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Dengan memanfaatkan keamanan dan ketahanan blockchain, pemungutan suara elektronik dapat dilakukan dengan cara yang lebih aman dan transparan. Setiap suara direkam dalam blok dan ditambahkan ke rantai blok secara permanen, mengurangi kemungkinan manipulasi atau penipuan. Ini memungkinkan pemilih untuk memverifikasi suara mereka sendiri, dan menghasilkan hasil pemilihan yang lebih dapat dipercaya. Tiga, verifikasi identitas digital. Dalam era digital ini, verifikasi identitas digital menjadi semakin penting. Namun, risiko pencurian identitas dan pembajakan data juga semakin meningkat. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi identitas digital dengan aman dan efisien. Informasi identitas disimpan dalam blok yang aman dan tidak dapat diubah, dan individu memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri. Ini dapat mengurangi risiko pencurian identitas dan membantu membangun infrastruktur identitas digital yang lebih aman dan terpercaya. Melalui penerapan blockchain dalam berbagai sektor di luar keuangan, kita dapat melihat bagaimana teknologi ini mendorong inovasi dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. 1. Penggunaan blockchain dalam manajemen rantai pasokan, Walmart dan IBM Salah satu contoh paling terkenal dari penggunaan blockchain dalam manajemen rantai pasokan adalah kolaborasi antara Walmart dan IBM. Mereka mengembangkan sistem blockchain untuk melacak asal-usul dan perjalanan produk segar, seperti sayuran hijau. Dengan menggunakan teknologi blockchain, pelanggan Walmart dapat memeriksa informasi langsung dari petani tentang kapan dan di mana produk ditanam, bagaimana mereka diproses, dan bagaimana mereka dikirim. Ini membantu meningkatkan transparansi, keandalan, dan keamanan produk, serta mempercepat proses penelusuran jika terjadi masalah. 2. Sistem Pemungutan Suara Blockchain Pemilihan Kota Zug, Swiss Kota Zug di Swiss telah menjadi pionir dalam menerapkan teknologi blockchain untuk pemilihan umum. Dalam beberapa pemilihan lokal, warga kota telah diberi kesempatan untuk memilih menggunakan platform pemungutan suara elektronik berbasis blockchain. Setiap suara direkam dalam blok yang aman dan tidak dapat diubah, memastikan integritas dan keamanan pemilihan. Hasilnya sangat positif, dengan partisipasi yang tinggi dan tingkat kepercayaan yang meningkat dari warga kota. 3. Penggunaan Blockchain Dalam Pelacakan Obat MediLedger Industri farmasi menghadapi masalah serius dengan pemalsuan obat dan distribusi ilegal. MediLedger adalah platform blockchain yang dirancang khusus untuk melacak dan mengaudit obat-obatan yang diproduksi dan didistribusikan. Dengan menggunakan blockchain, semua transaksi, mulai dari produksi hingga pengiriman, dapat dicatat dan diverifikasi secara langsung oleh pihak yang berkepentingan. Ini membantu mencegah peredaran obat palsu dan meningkatkan keamanan pasien. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi blockchain digunakan di luar sektor keuangan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kuntungan dan Tantangan 1. Manfaat Penggunaan Blockchain Blockchain memberikan tingkat transparansi yang tinggi karena semua transaksi dicatat secara publik dan tidak dapat diubah. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat kepercayaan antara pihak yang terlibat. Teknologi blockchain menggunakan enkripsi yang kuat dan konsensus jaringan untuk melindungi data dari manipulasi dan serangan. Ini membuatnya sangat sulit bagi pihak yang tidak sah untuk mencuri atau memalsukan informasi. Dengan menghapus perantara dan proses manual yang memakan waktu, blockchain dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai bidang. Misalnya, dalam rantai pasokan, penelusuran produk dapat dilakukan lebih cepat dan dengan biaya lebih rendah menggunakan blockchain. 2. Tantangan dan Hambatan Penerapan blockchain seringkali terhalang oleh kompleksitas peraturan dan kepatuhan hukum di berbagai jurisdiksi. Regulator sering harus menyesuaikan peraturan mereka dengan teknologi baru yang terus berkembang, menyebabkan ketidakpastian dan tantangan tambahan bagi pengguna blockchain. Meskipun potensi jangka panjangnya besar, biaya awal untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi blockchain bisa sangat tinggi. Ini meliputi biaya pengembangan, integrasi dengan sistem yang ada, dan pelatihan staff. Bagi beberapa organisasi, biaya ini mungkin menjadi hambatan utama untuk mengadopsi blockchain. Saat ini, teknologi blockchain masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas dan kinerja. Beberapa jaringan blockchain mengalami masalah dengan jumlah transaksi per detik yang dapat diproses, sementara yang lain mungkin menghadapi penundaan dalam konfirmasi transaksi. Ini menjadi tantangan khusus dalam menerapkan blockchain di sektor-sektor dengan volume transaksi tinggi seperti industri logistik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, manfaat penggunaan blockchain di berbagai bidang tetap signifikan. Dengan pemahaman yang baik tentang keuntungan dan tantangan ini, organisasi dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengambil langkah-langkah menuju adopsi blockchain yang sukses. Bagaimana blockchain dapat terus berkembang dan diterapkan di berbagai industri di masa mendatang? Di masa mendatang, blockchain akan terus berkembang dan diterapkan di berbagai industri karena berbagai alasan berikut. 1. Peningkatan efisiensi operasional Dengan mengurangi proses manual dan perantara, blockchain membantu meningkatkan efisiensi operasional. Proses seperti verifikasi transaksi dan penelusuran rantai pasokan dapat diotomatiskan, mengurangi waktu dan biaya. 2. Transparansi dan akuntabilitas Blockchain menawarkan tingkat transparansi yang tinggi karena semua transaksi dicatat secara terbuka dan tidak dapat diubah. Ini meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas di berbagai industri. 3. Peningkatan keamanan data Blockchain menggunakan enkripsi dan mekanisme konsensus yang kuat untuk melindungi data sensitif dari serangan cyber dan manipulasi. 4. Inovasi bisnis dan model baru Dengan kontrak cerdas dan sistem transaksi otomatis, perusahaan dapat mengembangkan model bisnis baru yang lebih efisien dan terdesentralisasi. 5. Penerapan di sektor kesehatan Blockchain dapat meningkatkan interoperabilitas data, melacak riwayat medis pasien secara aman, dan memfasilitasi pertukaran informasi antara penyedia layanan kesehatan. 6. Revitalisasi industri musik dan hiburan Seniman dan pencipta konten dapat memiliki kontrol lebih besar atas karya dan royalti mereka melalui platform distribusi konten berbasis blockchain. 7. Transformasi logistik dan rantai pasokan Blockchain membantu melacak pergerakan barang dari produsen hingga konsumen akhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan. Dengan terus berkembangnya teknologi blockchain dan pemahaman yang lebih baik tentang potensi aplikasinya, kita dapat mengharapkan adopsi yang lebih luas di berbagai industri di masa mendatang. Dukungan dari pemangku kepentingan dan regulasi yang relevan juga akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan adopsi blockchain secara global. Apa inovasi terbaru dalam teknologi blockchain yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita? Beberapa inovasi terbaru dalam teknologi blockchain yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita meliputi berikut. 1. DeFi, Decentralized Finance Konsep DeFi menghadirkan layanan keuangan tradisional ke lingkungan terdesentralisasi menggunakan blockchain. Ini meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan dengan menghilangkan perantara. 2. NFT, Non-Fungible Tokens NFT adalah representasi digital unik dari aset nyata atau digital yang disimpan di blockchain. Mereka mengubah cara kita memandang kepemilikan dan perdagangan seni, barang koleksi, dan barang virtual dalam game. 3. Interoperabilitas Blockchain Inovasi ini memungkinkan berbagai jaringan blockchain untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dengan lebih mudah, membuka pintu bagi integrasi dan kolaborasi lintas batas yang lebih besar. 4. Blockchain untuk Identitas Digital Solusi identitas digital berbasis blockchain memberikan kontrol penuh atas data identitas, dan membantu mengurangi risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data. 5. Blockchain untuk Jejak Karbon dan Lingkungan Melalui platform blockchain, perusahaan dapat memantau dan memverifikasi klaim keberlanjutan mereka dengan lebih akurat, mendorong praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. 6. Blockchain untuk Logistik dan Rantai Pasokan Solusi blockchain dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menciptakan visibilitas dan transparansi yang lebih besar dalam rantai pasokan global. Inovasi-inovasi ini menunjukkan potensi besar teknologi blockchain untuk mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, mulai dari keuangan hingga seni, lingkungan, dan logistik. Dengan adopsi yang lebih luas dan terus berkembangnya pemahaman tentang potensi aplikasi blockchain, kita dapat mengharapkan terobosan lebih lanjut yang akan membentuk masa depan teknologi dan masyarakat. Bagaimana perusahaan dan organisasi dapat mempersiapkan diri untuk mengadopsi teknologi blockchain yang baru dan berkembang? Untuk mempersiapkan diri mengadopsi teknologi blockchain yang baru dan berkembang, perusahaan dan organisasi dapat mengikuti langkah-langkah sederhana berikut. 1. Pendidikan dan Pelatihan Pastikan bahwa tim Anda memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi blockchain. Sediakan pelatihan internal atau eksternal serta sumber daya pendidikan online agar tim memiliki pemahaman yang lebih baik. 2. Evaluasi kasus penggunaan Lakukan evaluasi menyeluruh tentang bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam operasi Anda. Identifikasi kasus penggunaan yang paling relevan dan menguntungkan bagi perusahaan Anda. 3. Kolaborasi dan Kemitraan Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan yang terkait dalam ekosistem blockchain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi ini dan mendapatkan akses ke sumber daya dan keahlian yang diperlukan. 4. Pengembangan prototipe dan uji coba Sebelum menerapkan solusi blockchain secara penuh, pertimbangkan untuk mengembangkan prototipe atau melakukan uji coba kecil. Ini membantu mengurangi risiko dan mengidentifikasi masalah potensial sebelumnya. 5. Kepatuhan regulasi Pahami kerangka regulasi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi blockchain di jurisdiksi Anda. Pastikan mematuhi semua regulasi yang berlaku terkait pajak, privasi data, dan keamanan informasi. 6. Skalabilitas dan Keamanan Pertimbangkan kebutuhan akan skalabilitas dan keamanan saat memilih platform blockchain yang sesuai. 7. Implementasikan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi data dan aset perusahaan Anda. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengadopsi teknologi blockchain yang baru dan berkembang, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan manfaat potensialnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam operasi mereka. Bagaimana blockchain berkontribusi pada perkembangan teknologi lainnya? Blockchain berkontribusi pada perkembangan teknologi lainnya melalui berbagai cara, seperti berikut. 1. Kecerdasan Buatan, AI Blockchain dapat digunakan untuk menyimpan dan mengamankan data yang diperlukan oleh sistem kecerdasan buatan. Dengan memastikan keaslian dan integritas data, blockchain membantu meningkatkan keandalan dan kualitas input yang digunakan oleh algoritma AI. Kontrak pintar yang berjalan di atas blockchain dapat diprogram untuk mengotomatiskan eksekusi berbagai fungsi kecerdasan buatan, seperti pemrosesan data, analisis prediktif, atau pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan akurasi operasi. 2. Internet of Things, IoT Blockchain dapat memberikan lapisan keamanan tambahan untuk perangkat IoT dengan menyimpan informasi identitas dan otorisasi pada blockchain. Ini membantu mengatasi risiko keamanan seperti akses tidak sah atau manipulasi data. Dalam konteks IoT di rantai pasokan, blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan dan status perangkat atau produk secara real-time. Ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan, memungkinkan pemantauan dan kontrol yang lebih baik atas aset fisik. 3. Komputasi Awan Teknologi blockchain mendukung model desentralisasi yang serupa dengan konsep komputasi awan. Dengan menggunakan blockchain, sumber daya komputasi dapat didistribusikan di berbagai simpul jaringan, memungkinkan penyedia layanan cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan redundansi. Blockchain dapat digunakan untuk menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk infrastruktur komputasi awan. Dengan menyimpan kunci enkripsi atau informasi identitas di blockchain, layanan cloud dapat meningkatkan keamanan dan privasi data pengguna mereka. Secara keseluruhan, blockchain berperan sebagai fondasi yang kuat untuk integrasi dan pengembangan teknologi lainnya, membantu meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan potensi sinergi antara blockchain dan teknologi lainnya, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, terpercaya, dan inovatif. Dalam konten ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek penggunaan blockchain di luar sektor keuangan, dan bagaimana teknologi ini memengaruhi dunia nyata. Kita telah memulai dengan pengantar singkat tentang apa itu blockchain dan bagaimana itu terkait dengan kriptokaransi, yang membantu memperkenalkan konsep kepada pemirsa, yang mungkin belum terlalu akrab dengan teknologi tersebut. Selanjutnya, kita membahas bagaimana blockchain digunakan dalam manajemen rantai pasokan, sistem pemungutan suara, dan verifikasi identitas digital, yang menunjukkan potensi besar teknologi ini untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi. Melalui contoh seperti kerjasama antara Walmart IBM dalam manajemen rantai pasokan, dan pemilihan kota Zug Swiss, kita melihat bagaimana blockchain telah berhasil diterapkan dalam situasi nyata. Selanjutnya, kita juga telah membahas manfaat penggunaan blockchain, seperti transparansi, keamanan, dan efisiensi, serta tantangan yang perlu diatasi termasuk regulasi dan biaya implementasi. Akhirnya, kita merenungkan tentang masa depan blockchain dan bagaimana teknologi ini akan terus berevolusi, serta potensi dampaknya pada transformasi digital dan perkembangan teknologi global. Sekarang, saya ingin menayakan kepada Anda semua, penonton setiap J-Coin. Satu, bagaimana Anda melihat peran blockchain dalam mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia di masa mendatang? Dua, apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam mengadopsi teknologi blockchain di organisasi atau masyarakat? Tiga, di mana Anda melihat peluang terbesar untuk menerapkan blockchain di sektor tertentu di masa mendatang? Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat terlibat dalam refleksi yang lebih dalam, dan diskusi yang membangun tentang peran dan potensi blockchain, dalam membentuk masa depan teknologi dan masyarakat. Jadi, tolong berikan komentar di bawah tentang apa yang Anda lihat tentang blockchain di zaman sekarang. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan informasi yang kami sajikan bermanfaat dan mendalam. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk tetap terkini dengan konten-konten terbaru seputar cryptocurrency dan blockchain. Saya juga ingin mendengar pendapat dan pandangan Anda, jadi jangan ragu untuk berbagi di bagian komentar di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah eksplorasi dunia blockchain bersama Jcoin. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.